Bagi teman-teman yang melihat atau tahu di mana ibu ini berada, serta tunjukkan lokasinya, akan dikasih hadiah uang tunai sebesar 125 juta. Gimana teman-teman? Tentunya tertarik bukan? Tapi sebelum kita bahas ke poinnya, seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Saksikan video ini sampai selesai ya. Semoga ini rezekinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di segmen BOH Berita Orang Hilak Seperti yang saya jelaskan di awal Kita masuk ke segmen BOH Episode 2 Kali ini ada yang berbeda dari BOH episode pertama Bagi teman-teman yang melihat atau tahu di mana ibu ini berada Akan dikasih hadiah uang tunai sebesar 125 juta Oleh Bapak Khairuddin Teman-teman pasti penasaran Siapa Bapak Khairuddin ini? Yuk simak videonya Tapi sebelum kita masuk ke info sayembaranya Alangkah baiknya teman-teman Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Saya kasih waktu sampai 3 detik Teman-teman untuk subscribe 1, 2, 3 Oke kita masuk ke berita sayembaranya Pasti teman-teman sudah tidak sabar Oke sekilas sayembaranya Bapak Khairuddin Sregar Warga desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Menaikan hadiah sayembara Dari 75 juta, 100 juta Dan belahan jiwa masih belum dapat ditemukan Hingga saat ini hadiah sayembara Dinaikan menjadi 125 juta Bagi yang bisa menemukan istrinya Istri Bapak Khairuddin bernama Ibu Elvina Lubis Beliau meninggalkan Bapak Khairuddin sudah 2 bulan kurang lebih Dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya Bapak Khairuddin berharap dengan menggelar sayembara ini Istrinya agar dapat ditemukan dan bisa pulang ke rumah Serta berkumpul bersama keluarga Bapak Khairuddin mengaku Kepergian istrinya Ibu Elvina Lubis Meninggalkan keluarga karena dipicu pertikaian kecil di tengah keluarga Namun tidak diduga Ibu Elvina Lubis nekat pergi Meninggalkan keluarga tanpa kabar berita Sayembara ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan terakhir Namun belum ada yang bisa menunjukkan keberadaan istrinya Bapak Khairuddin berencana akan kembali menaikkan nilai hadiah sayembara Dari Kampar, Riau BP Hatta melaporkan Sangat sedih ya Bapak Khairuddin Dari raut wajahnya mungkin anak-anaknya juga merasakan apa yang dirasakan sama ayahnya Teman-teman tolong dibantu ya Dibantu share Semoga teman-teman bisa menjadi jembatan Pemersatu diantara Bapak Khairuddin dan Ibu Elvina Lubis Semoga Allah mempertemukan Bapak Khairuddin Dengan Ibu Elvina Lubis Dan kembali berkumpul bersama keluarganya Dan semoga Ibu Elvina Lubis dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya Amin Yuk teman-teman Bantu share ya info ini ke sahabat, tetangga, dan sanak famili Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa teman-teman dukung terus channel BP Hatta dengan subscribe, like, komen, dan share Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Atau kurang pas dalam menyampaikan informasi Mohon maaf sebesar-besarnya Bila teman-teman ada diantara tetangga, sahabat, sanak, dan sanak famili Teman-teman kehilangan seseorang Teman-teman bisa info Info ke saya melalui IG Agar saya share ke video Youtube Jangan lupa di follow juga Oke, next video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh